Kementerian Keuangan melalui Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Rakor kali ini membahas sejumlah persoalan, diantaranya dana alokasi khusus, dana desa, dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Secara keseluruhan alokasi dana desa di tahun 2020 adalah senilai 20 triliun rupiah. Dalam ADD, terdapat pagu dana desa sebesar 2,04 triliun yang akan disalurkan ke-12 kabupaten di Kalbar. Kalbar punya 8 kabupaten tertinggal waktu itu, ke-18. Kita buat terobosan melalui bagaimana menghasilkan, menciptakan desa mandiri sebanyak-banyak. Akhirnya lahirlah dari 1 menjadi 87 desa mandiri, desa maju dari 53 menjadi 178 yang berkembang, dari 372 menjadi 700 lebih. Akhirnya desa tertinggal, saya tinggal 1.600 tinggal 900 lebih. Dampaknya apa? Tahun ini kita sudah bebas dari kabupaten tertinggal. Dalam Rakor juga ikuti bahas sinergi untuk aselerasi desa pandiri dan kabupaten tertinggal. Dian Setiawan, Kompas TV Pontiadak, Kalimantan Barat.